Intro Ritual tarian hudok merupakan budaya khas suku Dayak Bahau diperingati sebagai tanda bahwa kepala adat telah memulai menanam padi. Tarian ini diperingati setiap bulan Agustus atau tepatnya saat musim hujan telah tiba. Menurut kepala adat suku Dayak Bahau, tarian ini bertujuan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tanaman mereka terlindung dari serangan hama. Adapun upacara tarian hudok ini dilaksanakan 4 kali selama musim tanam, yakni saat tanaman berusia 14 hari, saat tanaman berusia 16 hari, saat tanaman berusia 19 hari, dan saat kepala suku selesai panen. Kami melaksanakan kegiatan hudok ini yaitu sebagai lambang mempertandakan bahwa kami menanam padi. Menanam padi walaupun belum selesai, tapi kami tetap bikin tanaman hudok. Di mana kegiatan hudok ini kami minta rejeki supaya setiap menanam padi itu mungkin pada saat menuainya nanti kami akan memperoleh hasil yang banyak. Bahan dari tarian ini terbuat dari daun nilam atau daun pisang yang masih segar. Sebagai simbol kesuburan tanah dan tanaman, sedangkan topeng hudok terbuat dari campuran kuningan, bulu sayap dan ekor burung egang, serta ukiran kayu sebagai alat berkomunikasi dengan roh yang dipercaya sebagai penjaga tanaman. Pakaian ini berasal dari daun pisang. Maknanya apa? Ya, tidak juga berasal dari daun pisang, bisa juga dari daun pinang. Ya, maknanya bertandakan bahwa inilah ibaratnya, kalau kita lihat bahwa di sini terdapat ada bulu, ada ekor enggang, ekor burung yang panjang, kemudian ada juga ekor burung yang panjang yaitu namanya burung topeng. Kemudian ada juga ini topeng, ada matanya berasal dari kuningan. Kemudian ini disatu padukan dengan pakaian tadi, anggaplah ini pakaian ini, daun pinang ini, daun pisang ini adalah bulu mereka. Bulu dari hudok tadi. Mengingat ritual hudok ini mempunyai historis yang masih sakral dan kental terhadap suku Dayak Bahau, Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mahulu menegaskan tarian hudok ini akan jadi ikon budaya Kabupaten Mahulu untuk menarik wisatawan manca negara. Demikian, Expo Skatim melaporkan. Terima kasih.